Dalam wudhu, masalah wudhu Pelajaran 4 Al-wudhu, wudhu Al-wudhu, wudhu yaitu Isti'amalul ma'in kuhur Menggunakan air yang suci menyucikan Apa bagiannya suci sama suci menyucikan Ada air yang suci doangan Ada yang suci menyuci Menyucikan Kalau suci Sebatas su Suci aja Jadi sebatas boleh diminum Boleh dipakai buat minum aja Suci Seperti air kopi, air teh Itu namanya su Suci Kalau suci menyucikan Boleh diminum, boleh juga buat Menyuci barang lain Bersihin barang lah Barang lain bisa buat wudhu Bisa buat mandi Bisa buat nyuci Buat istinja Itu namanya tohur Suci menyuci Kan dobel jadi itu Suci plus Menyucikan Menyucikan artinya membersihkan Ya membersihkan barang lah Barang lain Nah kalau air teh Ya Dan air susu dan sebagainya Itu hanya su Suci Suci Gak bisa menyucikan barang lain Suci sebatas diminum Gak bisa buat apa Buat cebok Buat istinja Buat nyuci Ya gak bisa Buat mandi Buat uduh Gak boleh Gak sah Jadi Mudu itu Menggunakan air yang Kohur Yang suci menyucikan Ya ini air mutlak Air murni Fi Allahin maksu Suatin Ya Menggunakannya pada Anggota-anggota yang Tertentu Yang udah ditentukan Yang wajibnya Ada berapa yang anggota Depat Yang wajibnya itu Muka Tangan Kedua tangan Kepala Dan kaki Kuping sunnah Jadi anggota yang Sudah ditentukan Yang udah ditentukan Oleh agama Bini yatin Dengan ni Niat Kalau gak pakai niat Itu bukan wudhu Namanya Itu namanya Cuci muka Cuci muka Ya Ngademin Ngademin muka Begitu juga Mandi Ya Ada mandi Adat Ada mandi Ibadat Ada dua macam Mandi Ada mandi Adat Mandi ibadat Nah mandi Adat Yaitu mandi Pagi sore Itu namanya Mandi Mandi ibadat Yaitu mandi Sunnah Dan mandi Wajib Mandi Mandi wajib Yaitu Yang wajib Kalau mandi sunnah Mau sholat jumat Mau sholat id Oh Apa namanya Pergi Pergi ke tempat Berkumpul Itu namanya Mandi sun Sunnah Furu duludu Furu fardu 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 Furu duludu Sittatun Ada enam Fardu Fardu Wudu Al awalu Yang pertama Anniyah Ni Niat Ketika Membasu bagian pertama Dari wajah Dari mana aja Boleh Dari bawah Boleh Sah Tuh gitu Boleh Mau di samping Boleh Gitu Tapi yang Abdolnya Dari Dari atas Tuh 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 Dari atas Kalian mau beda Beda di alirannya Mau beda Gak apa-apa Wahiya Yaitu Niatnya Nawaitu Nawaitu Toharota Lissolati Ini salah satu Contoh nih Niat Nawaitu Toharota Lissolati Aku niat Bersuci Untuk Solat Boleh Yang lain Selain ini juga Banyak niat-niat Wudu Seperti Nawaitu Fardu Wudu Boleh Nawaitu Rukal Hadatil Asgar Boleh Watani Fardu Yang kedua Ghoslul Wajji Yajami'ihi Rukun Yang kedua Itu Membasuh Wajah Seluruhnya Semuanya Wahaddu Dan batasnya Batas wajah Ini itu Min mana Biti Sya'ad Roksi Mulai Dari Tempat Tumbuhnya Rambut Palak Sini Sampai Akhir Daguk Sini Janggut Sini Batasnya Leher Jangan Jangan Sampai Sini Doang Nih Tangan Leher Batasnya Tulan Panjangnya Begitu Dan Dari Kuping Kanan Kuping Kiri Itu Lebarnya Panjang Wajah Dari Sini Tempat Tumbuh Rambut Sampai Terus Lebarnya Dari Kuping Kanan Kuping Kiri Buat Hal itu Rukun Yang ketiga Kusul Liyadaini Ma'amil Faka Ini Membasu Kedua Tangan Beserta Kedua Sikud Boleh Dari Sini Boleh Kemari Atau Dari Sikud Kemari Boleh Kalau Dulu Orang Rata Rata Udunya Di kolam Karena Kolam Besar Jadi Dari Sini Keluk Keluk Sekarang Keran Keran Boleh 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 Yang keempat Yang keempat Menyapu Menyapu Atau Mengusap Bagian Dari Kepala Atau Rambutnya Pada Batasnya Kepala 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 Mau ada Rambutnya Mau Taga Gak Masalah Misalnya Orang Botak Emang Gak Dungu Rambut Dari Lahir Gitu Atau Memang Dibotakin Gitu Udah Pokoknya Ada Rambut Gak Ada Rambut Yang Pening Kepala Misalnya Kepala Ini Botak Berarti Air Nyentuh Kepala Kulit Kepala Sekarang Kalau Rambutnya Tebal Tribu Yaudah Gitu Aje Gak Bustin Sampai Ngeresep Kulit Kepala Gak Sampai Sampai Situ Wah Kayaknya Kurang Ini Nih Gak 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 Beda Disini Kalau Tadi Yang Pertama Wajah Sama Tangan Sebutannya Ghoslu Ghoslu Artinya Membasuh Mencuci Tuh Pakai Air Artinya Pakai Air Kalau Mas Hu Artinya Mengusap Mengelap Beda Mengelap Gitu Kemudian Dan Wal Khamis Rukun Yang Kelima Ghoslu Rijal Ini Membasuh Nah Ini Basuh Lagi Membasuh Kedua Kaki Beserta Kedua Mata Kaki Lebihin Jangan Pas Pas Lebihin Kira Kira Berapa Centi Dari Mata Kaki Kira Kira Segini Tuh Terus Kira Segini Misalnya Mata Kaki Terus Gitu Lebihin Begitu Sikut Sikut Dibihin Segini Juga Jangan Pas Pas Dihawatirkan Ada yang Tidak Kena Kalau Lepas Sebab Sikut Mesti Kena Semuanya Dan Yang Kena Tertib Artinya Tertib Dari Awal Sampai Akhir Wajib Tertib Nah Ini Ulama Ulama Susun Dalam Rahab Syafi'i Rukun Rukun Uduh Ada Enam Diambilnya Dari Semuanya Sedangkan Al-Quran Nyebutinnya Cuma Empat Uduh Basuh Muka Kedua Tangan Kepala Kaki Udah Disini Kan Ada niat 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 Ada di Al-Quran Tertib Nggak ada Niat Diambilnya Dari Dari Hadis Nabi Dirangkung Jadi Dari Ulama Ulama Dirangkung Dikumpulin Kemudian Tertib Diambil Dari Mana Ayo Tertib Itu Diambil Dari Semuanya Dari Al-Quran Yang Tersirat Paham Al-Quran Nyebutinnya Falsilu Wujuh Hakum Basullah Wajahmu Kemudian Wa'idiya Komilal Marofik Tanganmu Sampai Kedua Sikut Kemudian Baru Al-Quran Nyebutin Kepala Baru Kaki Berarti Al-Quran Nyebutinnya Begitu Yaudah Ikutin Diambil Dari Yang Walaupun Nggak Dibilang Nggak Disebutin Suruh Wajib Nggak Tapi Yang Kelihatan Begitu Kemudian Diambil Dari Perbuatan Nabi Nabi selalu Kalau wuduk Tertib Nggak pernah Ngacak Nah Diambil Sama ulama Al-Quran Nyebutinnya Begini Nabi pun Kerjainnya Begitu Jadi Niat Diambil Dari Hadis Nabi Tertib Diambil Dari Yang Tersirat Dalam Al-Quran Dan Yang Nyata Dari Perbuatan Nabi Dahal Nabi Nabi Nggak Sebutin Tertib Paham Nggak Ulama Ulama Disebutin Dibikin Buat Umat Supaya Umat Tahu Tinggal Baca Coba Kalau Nggak Ulama Ulama Nggak Tulis Seperti Ini Umat Nanti Kok Nggak Ada Tertib Oh Berarti Boleh Kita Nguduk Ngacap Gitu Kan Yang Perting Lengkep Gitu Boleh Kita Kaki Dulu Habis Kaki Muka Baru Habis Muka Tangan Baru Palak Yang Perting Lengkep Biar Ngacap Nggak Akhirnya Seperti Itu Nanti Maka Ulama Ulama Inilah Jasa Jasa Para Ulama Sunnah Sunnah Tadi Rukun Wajib Kalau Sekarang Sunnah Nggak Wajib Tapi Walaupun Sunnah Jangan Ditinggalin Walaupun Sunnah Jangan Ditinggalin Jangan Diremehin Paham Nggak Nih Perintah Itu Perintah Ada yang Wajib Ada yang Sunnah Kemudian Larangan Larangan Ada yang Haram Ada yang Makruh Semuanya Nggak boleh Kita Remehin Yang Perintah Allah Yang Wajib Wajib Kita Laksanain Dan Yang Sunnah Juga Nggak boleh Kita Remehin Kecuali Kepaksa Darurat Kita Nggak Bisa Ngerjain Baru Begitu Juga Yang Haram Wajib Kita Tinggalin Yang Makruh Begitu Juga Sedapat Dapatnya Kita Jangan Kerjain Cewali Darurat Terpaksa Begitu Seperti Basuh Basuh Tangan Kanan Dulu Baru Tangan Suatu Saat Itu Darurat Karena Posisinya Sulit Sehingga Kiri Dulu Baru Kanan Itu Darurat Namanya Sunnah 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 Ini Nggak Dibilang Berapa Berapa Karena Banyak Iya Atas Bismillah 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 Rahman Rahim Tangan Belur Wasiwak Dan Bersiwak Bersiwak Bersihkan Gigi Artinya Intinya Bersihkan Gigi Gigi Pakai Apa Aja Boleh Pakai Kain Kainan Boleh Pakai Sikat Gigi Hanya Yang Afdol Pakai Kayu Arok Dan Mencuci Kedua Lepak Tangan Cuci Dulu Tangan Walaupun Tangan Kita Bersih Ambil Sundah Jadi Setelah Siwak Kumur Kumur Dan Memasukin Air Ke Hidung Iruk Iruk Wal Istinsar Dan Mengeluarkan Air Dari Hidung Buang Lagi Jangan Ditelen Upil Masuk Minum Upil Istinsar Mengeluarkan Air Dari Hidung Kuat Senis Dan Menjadikan Tiga Kali Basuhan Maupun Usapan Masuk Tiga Kali Kepala Dan Terusnya Tiga Kumur Kumur Serba Tiga Tiga Kali Itu Kalau Kurang dari Tiga Kali Atau Terusnya Hai pekenan kekanan airnya kan jangan itu ya bahkan kalau ada orang buka kayak begitu itu sikap kasih tahu pesen Pak jangan buat jangan besar-besar nggak boleh mubazir Hai kalau dibilang ini kalau dinyakutin ya dijawabin yang penting saya udah kasih tahu Pak gitu saya enggak dosa aja di Bapak yang dosa itu ada kan gana-gana orang dikasih tahu suka agensi deh ya enggak nerima Hai yang penting saya udah kasih tahu kewajiban saya Hai Hai karena kan kita eh apa namanya kalau melihat kemunkaran di depan mata kita kita mesti tegur kemunkaran kecuali kita nggak lihat cuman orang ngabarin kasih tangan ngabarin doang dapat kabar itu kita nggak lihat bukan kewajiban kita kewajiban yang lihat paham nggak ya kalau kita yang lihat kita mesti kita yang tegur ada orang ngerokok di masjid wajib tegur kita jangan nggak enggak boleh diemin diemin tetap tapi tanggung jawab nanti di akhirat yang nanya yang nang yang nang yang duntut dia yang rokok dulu banget dia yang rokok saya dulu saya nggak tahu saya merokok di masjid si Anul lihat dia enggak kasih tahu saya dituntut ente tekan ente kasih tahu itu lepas tanggung jawab apa ente berarti begitu biarin ente di apa dikeselin di dunia nggak masalah tapi di akhirat nah dia udah nggak bisa apa nggak bisa berkutik nanti gitu Hai buah masku Jami'i roksi dan mengusap seluruh kepala kepala Hai tuh jadi kalau musab kepala gitu ya Allah tuh kan bahasa tangan ente jempol taruh disini nih dipelipis Eh 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 tuh sampai tengkok balik lagi tuh jadi luar dalam penat tiga kali deh Jangan ngusap kalak begini Jangan ya Itu bukan ajaran Imam Shafi'i Imam Shafi'i gak pernah begini Mungkin kalau ada orang Bilang, oh Mahathab Shafi'i Kalau ngusap kepala begini Itu salah Itu fitnah terhadap Imam Shafi'i Nah boleh Imam Shafi'i gak pernah begini Imam Shafi'i begini Sepanjang umurnya gak pernah begini Cuman Imam Shafi'i hanya Memberi syafaat bagi orang yang Mungkin darurat Imam Shafi'i masih mengesahkan Sementara Mahathab lain Gak mengesahkan sama sekali Kalau ada orang yang ngusap buduhnya begini Mahathab yang lain gak mengesahkan Imam Shafi'i Cuman masih mengesahkan Masih memberi pertolongan deh Begitu Begitu duangan Bukan Imam Shafi'i Nganjurin atau nyuruh Bukan Kadang-kadang orang Ngerangnya suka Salah, keliru Ya di TV-TV deh Di Youtube Ngeranginnya pada begitu Ya sembarangan Dan sunnah Ya mengusap Telinga Ya abis pala Telinga Terunjuk Buat bagian dalam Ya Ini buat bagian luar Gitu tuh Ini jempol Buat bagian luar Terus ya Selesai Begini Begitu Di akhir Begitu Dan kedua Lubang telinga Watah li luluyah Dil katifah Dan menyelah-nyelahkan Jengkot yang tebal Susunnah aja Tapi gak wajib Begituin tuh Ini jengkotnya misalnya tebal Gitu-gituin Selah-selahin Jengkot yang bagus kan Yang tebal Emang bewa Kalau jengkot cuma 10 lembar Malu-maluin Kalau bewa Gak maaf Cakep Ganteng Ini 15 lembar Kayak kambing Dan menyelah-nyelahkan Jari-jari Tangan Warjelen Dan kaki Selah-selahnya Dan melebihkan Basuhanmu Muka Di sini Sampai nyentuh rambut Di sini Sampai nyentuh Kuping Bagian sini Sampai nyentuh leher Itu namanya Ngelebihin Watahjil Dan melebihkan Basuhan tangan Dan kaki Dilebihin Dari sikut Dilebihin Setengah deh Setengah Dengan atas Kemudian Kaki juga Dilebihin Dari atas Mataka Kaki Sampai Kedekat Betis Sunnah Ya Wal Mualat Dan beriringan Kalau tadi Tertip Beda Tertip Sama Mualat Kalau tertip Berurutan Kalau Mualat Beriringan Artinya Satu anggota Ke anggota Lain Nggak 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 Jeddah Dari Basu Muka Ke Basu Tangan Nggak Ada Jeddah Paham Nggak boleh Kelamaan Kalau Kelamaan Namanya Putus Mualat Walaupun Tertip Tetap Tertip Seperti Nanti Habis Basu Muka Lama Dulu Ampe Kering Itu Ngobrol Dulu Baru Terusin Tangan Itu Berti Lagi Lama Baru Terusin Kepala Itu Sah Tapi Makro Nggak Menafikan Tertip Tapi Menafikan Mualat Jadi Bedanya Mualat Sama Tertip Kalau Tertip Berurutan Dari Nomor Nomor Susunannya Berurutan Kalau Mualat Beriringan Nggak ada Jedanya Dan Meninggalkan Minta Tolong Dalam Uduk Karena Uduk Ibadah Jadi Nggak Makro Minta Tolong Tolong Ambil Air Buat Uduk Tolong Nek Nek Tuangin Buat Basu Tangan Itu Jadi Nt Uduk Ada Yang Nen Ada Yang Luang Itu Makro Kalau Nggak Darurat Kecuali Lagi Sakit Begitu Matam Syafi'i Afdolnya dielap Karena melihatnya beda Memandangnya Kalau Imam Syafi'i memandangnya Air wudhu itu air ibadah Jadi jangan dielap, tunggu kering sendiri Kalau Imam Hanafi'i memandangnya Air wudhu itu air kotor Air bekas cuci dosa Sebab orang kalau wudhu Dosanya bersih, rontok Sehingga airnya yang kotor jadi Dosanya bersih, airnya yang kotor Jadi elap buru-buru Jangan sampai air kotor Adi di wajah inti Semuanya benar jadi Dalilnya kuat Wadua'u ba'dahu Dan doa sesudahnya Sama juga ini Bandingannya Mengelap air wudhu sama Meninggalkan mengelap Bandingannya zakat Zakat itu Di satu sisi Harta ibadah Tapi di sisi lain juga Harta kotor Paham ya? Kayak wudhu tadi Di satu sisi Air ibadah Tapi di sisi lain juga Air kotor Nah zakat beda juga Zakat itu di satu sisi Dia harta ibadah Maka dari itu Nggak boleh diberikan Zakat ibadah Pada orang kafir Paham nggak? Karena Harta ibadah Nggak boleh Nggak boleh Nggak kasih zakat fitrah Atau zakat mal Ke orang kafir Nah di sisi lain Harta kotor Maka dari itu Nggak boleh dikasih Bani Hashim Ahli baik Nggak boleh dikasih Zakat Karena Kata kotor Begitu Jadi jangan sampai Pemahamannya Wah kok Bani Hashim Nggak boleh dikasih zakat Orang kafir juga Nggak boleh Buat itu sama dong Bani Hashim Orang kafir Sederajat Nah nanti Jangan sampai Ada pemahaman Kesitu Paham ya Jadi Pemahamannya Itu seperti itu Itu bandingan 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 apa ya Bandingan air wudu Sama Zakat Kalau orang tua Mak bapak kita Nggak boleh dikasih Zakat Zakat dari kita Nggak boleh Anaknya Paham ya Kalau zakat dari orang Nggak masalah Dinerima Kita nih Anaknya sendiri Anak kandung Kita mengeluarkan zakatnya Zakat vital atau mal Kebetulan orang tua kita Orang susah Orang nggak mampu Kita kasih aja Nggak boleh Kalau dinerima dari orang lain Boleh Tapi dari anaknya sendiri Nggak boleh Nggak boleh Durhaka tuh anak Kayak begitu Nggak sih Orang tuanya Dikasih Dikasih Zakat Zakat Boleh Dikasih Dabu Ya Ashadu An la ilaha Dallahu Ashadu Anna Muhammadan Abduhu Rasul Allah Tawabin Waj'alim Waj'alim